Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Fera Octavianti, Beauty Brand Consultant. Jika Anda mencari informasi tentang strategi, branding, dan marketing untuk bisnis kosmetik, Anda berada di tempat yang tepat. Untuk Anda yang subscriber di newsletter website saya ataupun di semua channel Beauty Beast, pasti sudah tahu ya beberapa hari yang lalu saya melaunch Beauty Beast Masterclass. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah enroll dan saya menerima feedback yang positif ya. Terima kasih banyak. Buat Anda yang belum tahu, nih, jadi saya mau share di sini ada apa sih di Beauty Beast Masterclass. Ini sebenarnya untuk menjawab banyak sekali teman-teman yang email saya, hampir setiap hari saya terima email, bagaimana sih cara mulainya, mulai dari mana sih, bagaimana sih cara membuat brand kosmetik sendiri, prosesnya bagaimana sih. Makanya saya membuat Beauty Beast Masterclass ini. Di sini saya membuat tiga topik yang merupakan fundamental yang Anda butuhkan untuk memulai. Dan setelah mengikuti Masterclass ini, pasti Anda bisa langsung tancap gas untuk mewujudkan brand kosmetik Anda dengan lebih percaya diri. Kenapa? Ada tiga hal, ada tiga topik yang penting banget di sini, yaitu brand strategi, kemudian produk konsep, yang terakhir adalah marketing strategi. Kenapa sih saya memilih tiga-tiganya untuk dalam satu e-course gitu? Karena yang namanya masalah estetik di muka bumi ini hampir semua sudah ada solusinya, sudah ada produk-produknya untuk memberikan solusi itu kepada konsumen. Maka kita butuh strategi untuk membedakan brand kita dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana memposisikan brand kita di benak konsumen? Bagaimana membedakan? Bagaimana menentukan key differentiator antara brand kita dengan yang lain? Bagaimana cara mengikat mereka secara emosional? Bagaimana cara menarik perhatian? Bagaimana cara membina hubungan dengan target konsumen kita? Brand strategi ini penting banget ya. Ini saya sarankan untuk dibuat dulu, dipikirkan dulu sebelum Anda mengeluarkan uang banyak untuk membuat produk, untuk membuat material promosi, dan seterusnya. Karena tanpa ada brand strategi, tanpa ada karakter yang Anda sematkan di dalam brand Anda ini, Anda nanti akan bingung untuk aktivitas selanjutnya. Yang kedua adalah membuat produk konsep. Kalau misalnya Anda saat ini belum punya ide mau bikin produk apa, di produk konsep ini Anda akan tahu bagaimana sih caranya membuat konsep produk yang kompetitif dan menjual. Bagaimana sih cara membuat produk yang memuaskan konsumen? Itu juga mencakup bagaimana sih proses produk developmentnya. Dari mulai pemilihan formula, kemudian pemilihan kemasan, kemudian memilih pabrik maklun itu seperti apa, itu ada di sana. Setelah Anda punya produk yang bagus, bagaimana cara memasarkannya? Bagaimana cara mempromosikannya? Tiga hal ini kalau Anda sudah dapatkan, saya yakin banget Anda akan punya bekal yang lebih dari cukup untuk memulai brand pertama Anda. Tiga-tiganya ini saling menunjang ya, jadi nggak bisa Anda produk dulu, kemudian brand dulu. Tiga-tiganya sama-sama menunjang. Branding penting, produk penting, marketing, strategi juga penting. Brand strategi ini sebenarnya nanti Anda akan membuat namanya brand book atau brand bible. Ini akan menjadi panduan, menjadi bible dalam segala aktivitas branding, marketing, dan bahkan aktivitas organisasi Anda. Kalau misalnya Anda punya strategi brand yang bagus tapi produknya jelek, ya orang pertama beli abis itu nggak mau lagi kan ya. Atau misalnya Anda punya produk bagus tapi strategi brandnya nggak ada, pasti nanti aktivitas marketingnya akan susah banget karena nggak ada panduannya, nggak akan konsisten. Pada akhirnya Anda akan capek banget jualan hanya dari iklan aja, jualan hanya kalau ada diskon, kemudian belum lagi perang harga, nggak mau kan ya. Pada akhirnya nanti akan lebih hemat kalau kita punya konsumen loyal. Kenapa? Karena jika kita sudah punya konsumen yang suka dengan brand kita, pertama dia mungkin terkesan dulu terus suka, maka ketika kita nanti membuat produk baru lagi, mereka akan merasa familiar. Oh, mereka akan lebih mudah untuk membuat keputusan untuk membeli produk Anda. Dibanding kalau misalnya, ya itu tadi nggak ada strategi brand yang jelas, ini untuk target siapa, komunikasinya juga nggak terarah, mereka akan sulit mengingat brand Anda. Kemudian kalau misalnya ada produk yang lain yang lebih bagus, lebih murah, mereka akan switch. Nah, untuk ngecek apakah ini yang Anda butuhkan, silakan masuk aja ke www.beautybeastmasterclass.com. Anda bisa ngelihat materinya apa aja yang ada di sana. Materi ini saya siapkan berdasarkan pengalaman, kemudian juga ada backup scientific kenapa harus membuat strategi ini, kenapa harus membuat strategi itu, dan juga sesuai dengan trend saat ini. Dan di sini saya straight to the point ya, jadi jangan khawatir, saya juga nggak suka bertele-tele. Yang berikutnya adalah actionable, karena ini saya desain khusus untuk beauty entrepreneurs. Ilmu dan tekniknya mudah diimplementasikan walaupun Anda solopreneur, atau ya mungkin nggak solo-solo amat ya, tapi mungkin dengan pasangan gitu. Ataupun untuk Anda yang startup company, yang sudah punya PT, yang punya tim kecil. Di sana juga ada case study yang relevan dengan industri kecantikan, brand kosmetik lokal, kemudian internasional sebagai inspirasi. Anda akan lebih memahami gitu, dan akan lebih bisa menerapkan ke brand Anda sendiri. Mungkin beberapa dari Anda berpikiran, belajar branding itu susah gitu. Ya karena sebenarnya memang untuk belajar brand dan branding itu memang butuh effort ya, dan cara memahaminya ya dikerjakan gitu. Jadi branding itu nggak sekedar kita membuat brand strategi, desain-desain yang indah kemudian ditumbuk di atas meja. Itu nggak seperti itu, tapi memang dikerjakan, dijalankan, dan itu butuh proses. Jadi Anda tuh akan merasakan, akan menjiwai itu setelah dijalankan. Bahkan nanti pada saat Anda mengerjakan, setelah menjadi brand book atau brand bible itu, arahnya tuh udah jelas banget, arah brand ini akan kemana, targetnya ke siapa, positioning seperti apa tuh udah jelas banget. Nggak sampai di situ, tapi memang harus dipraktekkan, harus dikerjakan. Dan mungkin ada yang merasa, aduh belajar brand itu kayak diawang-awang banget. Yaitu tadi, mungkin Anda belajar dari case tadi yang nggak relevan. Jadi pada saat Anda membuat brand strategi, nanti akan ada alurnya, kemudian setelah itu live by it gitu. You have to work on it. Ada satu yang ini akan membantu Anda banget ya, jadi Anda tidak akan merasa sendiri mengerjakan atau membangun brand Anda sendiri, karena di sini Anda bisa mendownload workbook, yaitu panduan berupa PDF dan juga worksheet dalam bentuk Excel. Dan perlu Anda ketahui, di materi produk konsep, saya tidak mengajarkan peracikan ya. Karena untuk saat ini, kalau Anda meracik produk sendiri, pastikan nanti akan melalui proses panjang. Jadi pada saat membuat produk sendiri di rumah misalnya ya, itu Anda harus memiliki izin industri. Setelah izin industri, sebelum memproduksi harus punya izin edar Bepom, harus daftaran udar itu agak panjang. Tapi saya lebih ke bagaimana mencari ide, formula, atau ide produk yang lebih kompetitif, lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor. Oke, jadi kalau Anda penasaran tentang Beauty Beast Masterclass, Anda bisa cek langsung linknya ada di deskripsi. Semoga Beauty Beast Masterclass ini bisa membantu Anda mewujudkan brand kosmetik izian Anda di tahun ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.